disini akan saya gunakan kawat seperti ini ya kawat jenuran saya gunakan kira-kira satu jengkal saja cukup sebelum tutorial ini kita mulai saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya kemudian untuk teman-teman yang saat ini belum melaksanakan ibadah sholat silahkan sholat dulu supaya tidak ketinggalan surganya oke teman-teman langsung saja kita mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo everybody welcome back to my channel selamat datang di channel saya selamat datang di channel salda media oke jumpa lagi teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang cara memperbaiki spion yang sengkleh atau oblak ya teman-teman nah ini teman-teman ya motor saya ini motor kimko ini spionnya meleholi lagi sengkleh lagi oblak lagi sebelumnya ini pernah saya perbaiki dan saya post juga saya video saya post di channel saya kalau teman-teman mungkin baru kali ini mengunjungi channel saya videonya ada di video sebelum ini ya bisa kalian lihat di channel salda media nah pada video saya sebelumnya saya pernah memperbaiki spion ini spion yang oblak ini tapi ternyata cara yang saya gunakan itu tidak cukup ampuh ya memang berhasil tapi tidak cukup ampuh karena hanya bertahan kurang lebih satu atau dua bulan saja ya sudah oblak lagi nah pada kesempatan kali ini saya akan memperbaikinya kembali ya saya akan memperbaikinya kembali akan mengakalinya kembali pakai seutas kawat nah ini saya akan memperbaikinya pakai kawat tapi tidak semua ini nanti saya akan menggunakan sedikit saja dari kawat ini mudah-mudahan cara ini akan berhasil dan lebih awet dari cara sebelumnya ya oke teman-teman langsung saja mari kita simak begini proses pengerjaannya ya yang pertama kita lepas dulu bungkusnya kemudian ini pada saat perbaikan sebelumnya ini kan saya rapikan pakai isolasi ya ini kita buka dulu isolasinya kemudian kawat pengikatnya yang ada disini juga kita lepas dulu selamat menikmati ya oke sudah terlepas kawatnya ini spionnya sudah sangat sangat leto sekali terus disini akan saya gunakan kawat-kawat seperti ini ya kawat jenuran saya gunakan kira-kira satu jengkal saja cukup ini ini ya segini kawatnya cukup nah ini caranya pada bagian spion ini disini ada lubang ada lubang ya lubang kecil ini saya cari dulu lubangnya ini ya lubangnya kelihatan nggak ya teman-teman ini saya dekatkan coba kamerannya nah ini ya ini lubang ini ya nanti lubang ini kita pasang kawat sebelum ini ya kawatnya kita masukkan ke sana nah ini ya ini lubang ini kita masuk di kawat ini sebelum kawat ini kita masukkan ini ujungnya kita bengkokkan sedikit nah kurang lebih seperti ini terus kita masukkan ke sini ini sambil kita tarik kemudian ini ya ini sambil kita tarik terus kita tarik supaya lebih kuat nah ini ya kan jadi seperti ini nah spionnya jadi tidak melehoi ini ini kita proses itu kita us kita dapat kita 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 ini sudah jadi ya teman-teman tinggal ini kita rapikan seperti di biasa sebelumnya ini kita rapikan kita tutup dengan solasi warna hitam kita solasi dengan solasi warna hitam supaya kelihatan lebih rapi sudah dikalkulasi kemudian kita tutup lagi pakai suang song udah jadi ya kawan-kawan ya seperti itu ya lumayan tutorial memperbaiki spion yang sengkelah ini mudah-mudahan bermanfaat ya lumayan untuk ngirit pengeluaran dan ini ya udah kuat banget ya di scale scale udah kuat enggak enggak sengkelah lagi enggak melehol lagi dan ini mantap selamat menikmati selamat menikmati